Saya Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh kader Partai Buruh yang sedang merayakan tiga tahun berdirinya Partai Buruh. Kepada saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat hadir langsung karena saya harus memimpin suatu kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Tetapi, sebagaimana Anda ketahui, saya sudah lama berjuang bersama saudara-saudara, bersama kaum buruh di seluruh Indonesia, memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, seluruh rakyat Indonesia, terutama kalangan-kalangan yang masih belum mengikmati sepenuhnya kesejahteraan sebagai warga negara, negara yang merdeka. Saudara-saudara sekalian, saya kira sudah cukup mengenal saya, mengenal perjuangan saya selama puluhan tahun. Bersama para petani di HKTI, di KTNA, di Tani Merdeka, saya bersama saudara-saudara memperjuangkan keadilan. Saudara-saudara sudah mengenal saya, bahwa saya memperjuangkan keadilan ekonomi. Saya memperjuangkan ekonomi Pancasila, ekonomi kekeluargaan, Bukan ekonomi kapitalisme neoliberal yang seringkali tidak cocok dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, saudara-saudara, tentunya saya berharap bahwa kita terus akan bekerjasama, saling mendukung, saling memberi semangat, saling mengoreksi. Kita harus berpihak kepada yang paling lemah. Saya setelah menerima mandat dari rakyat Indonesia dan insya Allah akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8, bersama dengan semua unsur dari rakyat Indonesia, Saya bertekad untuk menjaga, mengelola, dan mendayakunakan semua kekayaan bangsa supaya bisa sebesar-besarnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.